Intro Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya Jemaat Betlehem Tarakan edisi Kamis 21 April 2022 Semoga di pagi ini kita semua dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita di dalam Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa, kita berdoa Bapak yang maha kasih, Bapak yang terus memelihara kehidupan kami Kami bersyukur kepadamu, pagi ini kami boleh kembali bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan karuniakan untuk kami nikmati hari ini Pagi ini Tuhan memulai seluruh rangkaian aktivitas kami Kami rindu untuk disegarkan dan menikmati firmanmu pada pagi hari ini Terpuji Engkau Tuhan, tuntun kami dengan kuasa roh Allah yang kudus Untuk mengerti dan memahami terlebih siap untuk melakukan setiap kebenaran Tuhan Ampunkan dosa dan kesalahan kami Terima kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami Amin Bagian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Dari pertama Samuel pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang ke 11 Di bawah judul Goliat menantang tentara Israel Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda Dan berkema antara Soko dan Azekah di Efes Dabim Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkema di lembah terbantin Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini Dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana Dan lembah ada di antara mereka Lalu tampillah keluar seorang pendeka dari tentara orang Filistin Namanya Goliat dari Gad Tingginya enam hasta sejengkal Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zira yang bersisik Berat baju zira itu lima ribu shikal tembaga Dia memakai penutup kaki dari tembaga Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun Dan mata tombaknya itu enam ratus shikal besi beratnya Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel Katanya kepada mereka Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku Maka kami akan menjadi hambamu Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya Maka kamu akan menjadi hamba kami dan tahluk kepada kami Pula kata orang Filistin itu Aku menantang hari ini barisan Israel Berikanlah kepada aku seorang Supaya kami berperang seorang lawan seorang Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan Amin Tema perenungan kita pada pagi hari ini Goliat kita Pernahkah anda bertemu dengan Goliat? Goliat adalah seorang pendekar dari tentara Filistin yang berasal dari Gad Perawakannya seperti raksasa Ia memakai ketopong tembaga di kepalanya Baju zira yang bersisik Memakai penutup kaki dari tembaga dan ia memanggul lembing tembaga Dari penampilannya ini dapat kita tahu bahwa Goliat adalah seorang prajurit Yang sangat menakutkan dan mematikan Akibatnya Saul dan segenap orang Israel menjadi cemas dan takut Di dalam kehidupan kita seringkali berhadapan dengan Goliat yang membuat kita menjadi cemas dan takut Goliat kita dapat berupa pergumulan, tantangan, dan cobaan yang sepertinya siap menghancurkan kita Rasa cemas dan takut terkadang sangat menyiksa batin kita Sehingga kita dipenuhi keraguan dan bahkan tidak lagi percaya kepada kuasa Tuhan Perikob ini mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan seperti Daud saat menghadapi Goliat Kemenangan Daud bukan pada kecakapan Daud bertarung Tetapi kunci kemenangan Daud ada pada Tuhan yang menjadi andalannya Daud tahu musuhnya adalah orang yang tak mengenal Tuhan bahkan berani menghujat dia Maka Daud yakin bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjadi lawan Goliat Dengan keyakinan itulah ia mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam Sekarang ini musuh kita berasal dari beragam pergumulan Mulai dari masalah keluarga, pekerjaan, keuangan, dan sebagainya Tapi apapun masalahnya kita diingatkan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan musuh kita Atau Goliat itu adalah dengan menggunakan senjata iman kita Yaitu oleh kuasa darah anak domba Allah yang adalah juru selamat kita Akan tetap mengasihi dan menyertai kita semua Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga kami mengucap syukur atas firman yang Tuhan telah perdengarkan pada kami Dalam kesempatan ini Kami belajar bagaimana sungguh Tuhan Dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan Ada terlalu banyak Goliat-Goliat Ataupun pergumulan-pergumulan yang kami hadapi masing-masing kami Dan dalam setiap keadaan yang kami hadapi itu Tuhan Kami sungguh tahu tanpa pertolongan dan kemurahan Tuhan Maka kami sungguh tak dapat melalunya dengan baik dalam kehendakmu Oleh karena itu kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan Dalam setiap pergumulan Goliat dalam bentuk apapun yang dihadapi Yang dijalani dalam kehidupan ini Tuhan tentu berbeda-beda Namun kami tahu Tuhan kami satu Yang senantiasa mengasihi dan menopang kehidupan kami Dan tidak pernah meninggalkan kami Tolong kami Tuhan sebagai jemaatmu Supaya tetap hidup berkenan Sekalipun kami harus menghadapi berbagai pergumulan Dalam kehidupan yang Tuhan perkenankan Kami berdoa secara khusus untuk channel Youtube Gereja Toraja Jemaat Betlehem Kiranya Tuhan memberkati Channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Dan kiranya dalam dan melalui channel ini Nama Tuhan dimuliakan di berbagai tempat Di mana-mana dapat didengarkan siaran channel ini Tuhan Bapak di sorga kami berdoa Untuk pelayanan di sepanjang hari ini Bahkan juga untuk beberapa hari ke depan hingga hari Minggu Kiranya Tuhan memberkati semua pelayan Tuhan mempersiapkan diri Bahkan kami semua umat Tuhan Yang akan menerima pelayanan Tuhan menolong kami Sehingga semuanya boleh kami lalui dengan penuh sukacita Dan penuh damai sejahtera Tuhan Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan berkati Pemerintah kami Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan Kiranya kau karuniakan Hikmat Pengetahuan Kekuatan dan kesehatan Untuk mengangkat pelayanan mereka Dan juga berkati Bangsa kami ini Boleh menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian Dalam cinta kasih Tuhan Terpuji namamu Tuhan Tuntunlah kami sejauh hari ini Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bahkan kami semua sebagai umat Tuhan Kami percaya Tuhan menopang di sepanjang hari ini Ampunkan dosa kami Terima kami berdoa Dalam nama Yesus Haleluya Amin Demikian rendungan harian edisi hari ini Selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton